Pemirsa pelaksanaan Muzakarah ke-8 Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia, MPTTI, Tingkat ASEAN dan Nusantara digelar di Kota Ternate sejak Kamis 16 hingga Sabtu 18 November di Masjid Raya Al Munawar. Muzakarah tersebut diikuti ribuan jamaah yang berasal dari seluruh kota dan provinsi di Indonesia serta perwakilan Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Kota Ternate sejak Kamis 16 hingga Sabtu 8 November menerima ratusan peserta Muzakarah ke-8 Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia, MPTTI, Tingkat ASEAN dan Nusantara. Para peserta pelaksanaan Muzakarah atau diskusi keagaman ini adalah para ulama, sufi, dan penggiat taurikah yang berasal dari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Selain itu, ada perwakilan dari seluruh kota dan provinsi di Indonesia. Muzakarah ke-8 MPTTI ini mengambil tema Resolusi Ajaran Tauhid Tasawuf bagi pembangunan mental spiritual bangsa dan perdamaian dunia. Pemilihan tema ini sesuai dengan keadaan terkini yang dihadapi umat Islam dengan berlandaskan semangat ukuah islamiyah atau persaudaraan kemanusiaan berdasarkan Islam dan terbangunnya ukuah watiniyah atau semangat persaudaraan antarbangsa. Selain para ulama, sufi, dan penggiat tarikah, Muzakarah yang berlangsung di Masjid Raya Al-Munawar juga dihadiri Wali Kota Ternate, Ketua Majelis Ulama Indonesia Maluku Utara, dan para ustad-ustaja serta umat Islam dari berbagai latar belakang sosial ekonomi. Selain itu, Kapolda Maluku Utara, Irjen Polisi, Midi Siswoko yang hadir secara virtual melalui platform media sosial, ikut menyampaikan beberapa pesan damai di tengah banyaknya konflik yang terjadi di belahan dunia. Kapolda berharap kegiatan ini dapat memberi keberkahan bagi Kota Ternate dan Maluku Utara agar dapat hidup di tengah suasana penuh keimanan dan saling mencintai dan penuh dengan kasih sayang. Tim Ainus melaporkan.